Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Realme Narzo 50A Prime Yang dimana poin seperti ini wajib banget kamu tahu, supaya tidak salah beli dan menyesal di akhir Dan untuk kelebihan yang pertama adalah chipset powerful dengan harga terjangkau Narzo 50A Prime dibekali dengan chipset Uni SoC T612 Octa-Core 2.0 GHz Yang berfabrikasi 12nm dengan GPU support Mali-G57 Mungkin banyak yang merah kalau chipset Uni SoC kurang bagus Karena jarang digunakan beberapa merek besar seperti Samsung atau Xiaomi Tapi nyatanya chipset ini cukup powerful menurut saya Untuk skor Geekbench-nya disini mampu menghasilkan angka 341 untuk single-core-nya Dan 1314 untuk angka multi-core-nya Sedangkan untuk AnTuTu Backsmart mampu menghasilkan skor di angka 200 ribuan Dengan skor CPU di angka 68 ribuan dan skor GPU di angka 24 ribuan Untuk kelas 1-2 juta menurut saya skor yang dihasilkan sudah cukup lumayan tinggi Dibandingkan dengan para kompetitornya Lalu untuk kerusaha persensoran, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Hampir semua ada, kecuali sensor NFC Untuk sensor gyroscope disini sudah hardware Jika kita perwetulkan dengan aplikasi sensor box Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah performa lancar untuk berbagai kebutuhan Karena chipset yang powerful, otomatis performa yang dihasilkan juga lancar Untuk digunakan berbagai kebutuhan Mulai dari multitasking harian, kebutuhan kerja bahkan buat main game berat Sekelas PUBG Mobile Sudah mampu menjalankan game dengan baik dan kualitas grafik yang bagus Bisa sampai smooth high dan mentok sampai HD high Untuk gameplaynya disini sudah cukup playable menurut saya Apalagi untuk sensor gyroscope-nya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif Jadi mampu memberikan experience lebih Untuk suhu dari HP-nya sendiri juga terpantau hanya hangat Tidak sampai panas banget Lalu digunakan buat main Mobile Legends juga demikian Sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar Baik saat satu lawan satu atau lagi warna merame Frame drop atau delay tentu masih ada Tapi masih dalam kategori wajar Yang penting kuncinya jaringan harus bagus dan stabil Saat digunakan untuk main game online seperti ini Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah memiliki desain yang mewah Seperti yang kamu lihat HP ini memiliki desain yang terlihat mewah di kelas harganya Mulai dari warna, setup framing kamera hingga latak sensor sidik jari Yang sudah ada di bagian samping Jadi lebih mudah dijangkau Sama satu lagi untuk bentuk bodinya disini sudah flat atau kotak Yang dimana sangat menggambarkan Kalau HP ini keluaran terbaru tahun 2022 Untuk feel saat digenggam juga sudah berasa solid dan kokoh Tidak terlalu tebal atau berat Sedangkan untuk kelebihan yang keempat yaitu kamera besar 50MP Buat kamu yang belum tahu Narjo 50A Prime dibekali dengan 50MP kamera utama 2MP kamera makro dan 2MP lensa black and white Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8MP Di sini untuk kamera 50MP-nya sudah mampu menghasilkan foto yang bagus Gambarnya terlihat tajam dan detail gambarnya juga dapat Tapi kalau untuk saturasi warnanya tergolong standar saja menurut saya Karena belum dilengkapi dengan AI atau Chroma Boost Lalu untuk tingkat kecerahannya disini sudah sesuai Asal kita fotonya dikondisi cahaya yang cukup Pokoknya untuk foto menggunakan kamera belakang HP ini sudah bisa diandalkan menurut saya Dan untuk kelebihan yang kelima sekaligus yang terakhir adalah Resolusi layar tinggi Full HD Plus Untuk kelas 1-2 juta Kebanyakan kalau merek lain hanya dibekali dengan resolusi layar HD Plus 720 x 1600 pixel Tapi Narjo 50A Prime sudah dibekali dengan resolusi layar yang tinggi Full HD Plus 1080 x 2408 pixel Jadi untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar Menurut saya terlihat bagus, tajam dan detail Digunakan untuk kebutuhan nonton, scrolling sosmed, atau main game sudah berasa nyaman Untuk respon sentuhnya juga sudah cukup responsif Saya tidak menemui kendala yang berarti saat pengujian Itulah tadi 5 kelebihan dari Realme Narjo 50A Prime Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini Dan untuk kekurangan yang pertama adalah Tidak include adapter charger dari dalam paket pembelian Untuk harga 1-2 juta Hampir semua merek masih dapat adapter charger dari dalam box Dan ini biasanya hanya kelas flagship atau menengah ke atas Yang tidak dapat adapter charger Tapi sayangnya di Narjo 50A Prime tidak dapat adapter charger dari dalam box Padahal untuk kelas harganya masih di angka 1-2 juta Jadi kalau belum punya adapter 18W kamu harus beli terpisah Tapi untungnya ada banyak yang jual di toko online Dengan harga Rp 100-200 ribuan Mulai dari merek Acme, Ugreen, Vivan, Rocker, dan masih banyak lagi Yang penting tipsnya belilah merek yang original Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah Ui minim kustomisasi Narjo 50A Prime berjalan di Android 11 Basis Realme UI Air Edition Dimana UI jenis ini sangat minim kustomisasi Berbeda dengan Realme UI versi reguler 2.0 atau 3.0 Karena terbukti dari tampilan yang terkesan kaku atau monoton Dan juga ada beberapa aplikasi penting yang tidak ada di sini Seperti aplikasi tema, radio FM, galeri, atau album diganti dengan Google Photo Dan pengolah file diganti dengan aplikasi file dari Google Untuk fiturnya juga ada beberapa yang tidak ada Seperti screenshot 3 jari, smart panel, game booster atau modo game, folder aman, dan lain-lain Tapi untungnya buat kamu yang butuh fitur rekam layar dan screen mirroring di sini masih ada Namun yang jelas UI jenis ini bisa dipastikan kurang cocok buat kamu Yang suka dibekal HP dengan banyak fitur Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan serta kekurangan Dari Realme Narzo 50A Prime versi sesuai harga Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan lain Kamu bisa banget tulis di kolom komentar Atau mungkin diantara kamu ada yang menggunakan HP ini Kamu juga bisa banget cari pengalaman selama penggunaan bagaimana Dan untuk kesimpulannya Menurut saya HP ini sudah cukup menarik Untuk kelas 1-2 juta Bisa jadi solusi buat kamu yang mau HP dengan desain cakep Spesifikasi lumayan, chipset powerful, sensor lengkap, dan performa yang lancar Tapi tetap dengan harga ramah di kantong Dan biar nggak salah paham Kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya Karena di sana saya bahas lebih detail Mulai dari daya tahan baterai Hasil kameranya saat digunakan untuk perekaman video Atau video call via WhatsApp Untuk link videonya ada di kolom deskripsi Karena di sini kita hanya fokus membahas apa saja kelebihan dan kekurangannya Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton